Anak laki-laki malang itu menggunakan mata surgawinya untuk melihat sekeliling. Dia melihat sebuah batu buangan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Bos aku mau ini. Sebutkan harganya. Hahaha, apa kamu mengolok-olokku? Ini adalah batu yang dibuang saat menambang. Saat kasur diangkut dibawah batu kasar untuk perlindungan. Saya meletakkannya di sudut dinding sampai malam ketika saya siap membuangnya. Dia membeli batu ini untuk dijadikan bantalan. Jangan banyak bicara. Sebutkan saja harganya. Berapa harganya? Batu loncatan ini tidak memerlukan uang. Itu untukmu. Tetapi setelah membuka batu ini, kamu harus bertanggung jawab untuk mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Giangvian bertekad untuk membuka batu ini. Jangan sampai merugikan orang lagi. Kalau kalah kita semua yang bersalah. Hahaha Giangvian apa yang kamu tertawakan? Anda mengambil batu itu dan melemparkannya ke arah saya. Oke sekarang saya pilih batu. Lalu dia dengan santai dia merangkul dua wanita cantik. Bos saya menginginkan ini. Tran Tio Kua memang hadir dan ingin melihatnya. Batu ini adalah Raja Batu. Harganya agak mahal. Harganya 3 miliar. Apa? Hahaha itu hanya 3 miliar. Uang kecil ini tidak cukup untuk membeli tas pacarku. Hahaha. Ayo. Ini harta karunku. Bos saya menginginkannya. Sekarang potonglah batu ini untukku. Saya ingin anak ini tahu betapa kuatnya saya. Beritahu juga mereka betapa kuatnya anak ini. Warnanya hijau. Tran Tio warnanya hijau. Giok berwarna hijau seperti es. Hanya seharga 30 miliar. Tran Tio kamu sungguh luar biasa. Dalam sekejap dia mendapat 30 miliar. Lihat tempat ini tidak hanya kuat. Hahaha bocah busuk segeralah berlutut dan bersujud dan minta maaf padaku. Anda belum memotong batuku. Anda pikir Anda pasti menang. Sudah ku bilang padamu bahwa hanya batu buanganmu yang bisa mendapatkan harta yang lebih. Cepat dan minta maaf. Jangan ragu lagi. Anda hanya membuang-buang waktu semua orang. Dasar orang tak berguna. Berhentilah bersikap keras kepala. Silakan berlutut dan minta maaf. Jangan terburu-buru. Tunggu saja sampai nanti kalian berdua menyesalinya. Bos potong untuk saya dari sini. Potong menjadi dua. Yang bian saya menyarankan Anda untuk segera berlutut dan bersujud dan meminta maaf kepada saya. Lalu aku akan mengambil kedua wanita cantik ini. Biarkan mereka melayaniku malam ini. Ini adalah hati kaisar yang berdaroh panas. Ini adalah produk pamungkas. Bos berapa nilai hati dan daroh kaisar ini? Kalau soal uang. Itu tentu saja tidak perlu dikhawatirkan. Ini adalah jantung legendaris seorang kaisar berusia 6000 tahun. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kalau bicara harganya, minimal 3000 miliar. Kami telah menghasilkan banyak uang. Berapa? 3000 miliar? Anak ini hanya sedang beruntung. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin batu yang dibuang bisa membuka harta karun sebesar itu? Hem apakah kamu meragukanku? Tidak. Saya tidak berani meragukanmu. Bos batu ini milik kita. Anda tidak bisa dengan mudah memberikannya kepada anak ini. Atau begitukah cara kita berbisnis? Wah hari ini kamu membuka mataku. Saya sangat suka batu ini. Kalau mau jual saya bersedia menawarkan harga 3000 miliar. Kalau begitu jual saja ke bos. Tran dong kamu kalah. Anak kecil kamu hanyalah seekor anjing. Anjing akan sering mendapat keberuntungan. Tentunya keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Saya berharap Tran Tieu berani mengaku kalah dan memenuhi janjinya. Oke apa kamu tidak mau kenari ini? Tadinya saya beli juga untuk dimainkan anjing. Dan sekarang saya kasih ke anjing sepertimu. Ayo kita ambil. Tunggu. Tran dong ku bilang kamu akan menyesal karena pada dasarnya kamu tidak bisa membedakan barang asli dan palsu. Tai Chi Tin Chu ternyata kamu ada di sini. Peta Tai Chi Bagua mungkinkah ini Tai Chi Tin Chu yang legendaris? Bos apa itu Tai Chi Tin Chu? Tai Chi Tin Chu adalah salah satu senjata sakti lurus master seni bela diri legendaris Truong Tampong. Orang malam itu sangat menyukai barang ini. Keluarganya menghilang sore harinya. Di luar dugaan dia tersembunyi di dalam buah kenari ini. Singkatnya benda ini merupakan harta karun yang langka. Jika dilelang hanya berharga 300 miliar. Giang Fien masih bisakah kamu mengejutkanku seperti ini? Suamiku berikan aku Tai Chi Tin Chu. Tidakkah kamu ingin tidur denganku? Selama kamu memberikannya kepadaku, aku akan tidur denganmu malam ini. Saya jamin saya akan melayani Anda dengan baik. Saya merasa tidak enak. Bu aku tidak peduli. Saya akan membayar tagihan hari ini. Tolong kembalikan kepada saya. Truong apakah kamu ingin melanggar peraturan? Saya sudah bilang sebelumnya. Anda tidak tahu cara membedakan produk. Sialan ini adalah tempat terburuk bagi kami para ilmuwan. Jangan bilang kamu dan ayahmu tidak akan berani bersikap kasar di sini. Kalian bertiga bajingan sedang menungguku, aku akan meninggalkanmu sendirian hari ini. Selanjutnya saya akan membuat Anda mencabut akar dan keuntungannya. Pergi. Giang Vien apakah Tai Chi Tin Chu ingin mengambil tindakan? Kalau saya jual berdasarkan harga pasar, saya akan menawar 400 miliar dan meninggalkannya. Terima kasih bos atas niat baikmu. Tapi aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan tahun ini. Jadi aku masih belum ada niat untuk menjualnya. Jika Anda ingin menjualnya, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya. Giang Vien kamu sungguh hebat. Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan cepat seperti itu. Buku yang sangat ekstrim ini, Satu Pukulan Kemiskinan, Satu Pukulan Kesedihan. Satu Suntikan Menyebabkan Mati Rasa. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Giang Vien bagaimana kamu tahu bahwa ada kaisar naga berdaroh hijau di batu yang dilempar itu? Mengapa Anda mengenal Tai Chi Tin Chu? Ini akan dirahasiakan untuk saat ini. Apa kamu tidak ingin mengatakannya? Wanita tua yang menarik ini masih belum bisa memahaminya. Cepat atau lambat aku akan mengetahui rahasiamu. Ayolah nona kita punya uang sekarang. Ayo kita beli hadiah ulang tahun untuk kakehmu. Hei toko ini lumayan kan? Apa yang ingin kalian berdua beli? Hei apakah itu iblis malangmu? Siapakah Giang Vien ini? Nama cantikku adalah Terang Bang Pi. Aku teman sekelas Giang Vien di SMA. Saat ini pemilik toko ini banyak menjelaskan barang antik kepada mereka. Jika kita membuka toko barang antik besar seperti ini kelihatannya bagus. Apakah ini giliranmu untuk menghakimiku? Anda bahkan tidak melihat ke belakang seperti apa penampilan Anda sekarang. Anda bisa bekerja sebagai satpam. Saya masih ingin pergi ke toko barang antik. Hei apakah kamu ingin membeli barang antik? Hari ini saya datang untuk membeli barang antik. Hei botol ini lumayan. Berapa harganya? Fas ini adalah harta karun di toko saya. Harta keluarga saya memberi saya 9 miliar. Bisakah kamu membelinya? Kompor ini sangat bagus. Apa Anda menjualnya? Dua orang malang ini. Izinkan saya memperkenalkan Anda sedikit. Ini adalah tungku mistik milik Beijing. Harganya 5 miliar. Apa Anda masih tidak bisa membelinya? Giang Yuan jangan berpura-pura berada di sini lagi. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Hah? Tidak ada item di sini yang dapat Anda beli. Cepat keluar. Hah jika saya ingin membelinya. Saya bisa membeli semuanya dari toko Anda. Hanya saja Anda tidak memiliki item yang saya inginkan di toko Anda. Jadi saya hanya melihatnya saja. Ya Tuhan apakah kamu tanpa malu-malu membual? Fanmo apakah kakemu percaya pada Buddha? Giang Vien bagaimana kamu tahu kakeku percaya pada Buddha? Karena kesehatannya kurang baik. Dia mulai membakar dupa sepanjang hari untuk menyembah Buddha. Bos, saya mau keramik model lama ini. Tolong dibungkus untuk saya. Hahaha ini adalah kerajinan tangan yang tidak ada nilainya sama sekali. Memang benar orang malang sepertimu hanya bisa membeli barang semacam ini di toko ku. Jika Anda benar-benar ingin saya menjualnya kepada Anda. Saya akan memberikan harga sedikit lebih murah seharga 33 juta. Ini adalah barang paling berharga di tokonya. Nah ini 13 juta langsung terjual. Itu sangat bodoh. Oke aku akan mengambilnya. Hahaha, percayalah padaku. Kakek pasti akan menyukai hadiah ini. Itu tidak mungkin. Giang Vien apakah kamu menganggap ini sebagai hadiah untuk kakemu? Ini tidak bisa dihilangkan. Atau mari kita coba yang lain. Tidak masalah. Kakek pasti akan senang dengan hadiah ini. Hei wanita cantik jangan tinggal di samping sampah ini. Wajahnya benar-benar hilang. Ikutlah denganku nanti. Aku akan membawamu keluar. Selama Anda setuju Anda dapat memilih item di toko sesuka Anda. Bagaimana kalau aku memberimu satu? Aku kenal kamu. Apa yang kamu bicarakan? Wanita cantik tidak membutuhkan wajah lagi. Apa gunanya aku bersama sampah ini? Gadis Asia harus bergaul dengan orang kaya seperti dia. Tia terang. Aku memberitahu kamu untuk mencarikan sudut emas untukku. Apa kamu belum siap? Bos tolong cepat kemari. Ini sudah dipersiapkan sejak dini. Lihatlah ini terlihat bagus. Ini tidak terlalu buruk. Sekarang saya tinggal membayarnya. Tunggu sebentar Bos Ho. Saya menyarankan Anda untuk tidak membeli ini. Wah apakah kamu ingin tiada? Apakah sekarang giliran Anda untuk membicarakan barang yang dibeli Bos? Giang Vien jangan bicara omong kosong. Bos dengarkan saranku. Jika Anda tidak ingin tiada segera letakkan benda ini. Giang Vien apa yang kamu bicarakan? Anda harus segera meminta maaf kepada atasan Anda. Wah padahal kamu baru saja membuka mataku. Tapi apapun yang saya beli. Saya tidak suka orang menuding saya. Bos saya adalah Tavan Mong dari keluar gata. Saya minta maaf atas namanya. Saya tidak setuju dengannya. Anak muda beritahu saya mengapa Anda tidak mengizinkan saya membeli kura-kura emas ini. Jika Anda tidak bisa mengatakannya. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ada hal-hal kotor pada katak emas ini. Saya hanya khawatir Anda tidak dapat menemukannya. Sial aku sudah menyiapkan sesuatu untuk Bos. Kok ada baju kotor? Jika kamu terus berbicara omong kosong. Apakah kamu percaya aku akan mengakhir?